Nah ini salah satu contoh ya, saya baru upload kemarin, saya baru upload video kemarin dan ini sudah mendapatkan hasil ranking urutan pertama Ya silahkan kalian kalau mau percaya, ketikan di Youtube KineMaster Oke selamat datang teman-teman semua di channel Segala Bisa Di channel ini saya akan selalu bahas tentang strategi para Youtuber pemula agar channelnya bisa berkembang lagi Nah buat kamu pas banget yang sudah berkunjung di channel ini Karena saya selalu akan membahas tentang tips dan trik Youtuber pemula agar channelnya bisa berkembang dan bisa melesat maju ya Dengan jalan yang benar pastinya, karena banyak sekali di luar sana para Youtuber pemula yang salah jalan ya Dia memasuki jalan yang sesat Ingin cepat naik, ingin cepat berkembang, ingin cepat besar tapi menggunakan cara jalan yang salah Ini akan berakibat fatal sekali Channel kalian akan malah menjadi rusak dan akan start dan trik akan berkembang ya Nah untuk itu disini saya coba akan share pengalaman saya Supaya kalian tidak tersesat di jalan yang tidak benar Nah mungkin selama ini kalian para pemula ya Sulit sekali mendapatkan views ya Sulit sekali video kalian muncul di hasil pencarian ranking Youtube ya Kenapa bisa terjadi? Kenapa susah sekali? Nah dalam video ini saya coba akan membahas Saya akan bongkar cara bagaimana cara video kita bisa muncul di hasil pencarian mesin Youtube Nah ini salah satu contoh ya Saya baru upload kemarin, saya baru upload video kemarin dan ini sudah mendapatkan hasil ranking urutan pertama Silahkan kalian kalau mau percaya ketikan di Youtube KineMaster 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 mod terserah Video saya pasti akan muncul di pencarian paling atas Untuk saat ini ya Nggak tahu ke depan nanti Untuk saat ini video hasil pencarian masih diurutan teratas Padahal baru upload kemarin Baru suatu hari upload sudah bisa mengalahkan video-video yang lama Video-video yang lainnya yang sudah lama upload Kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa saya bisa melakukan seperti ini? Apakah saya punya orang dalam? No teman-teman ya Ini ada caranya ya Nah cara ini bagaimana? Caranya akan saya bongkar sesaat lagi Jangan kemana-mana Youtube menjadi mesin pencari kedua setelah Google Dengan 92 miliar halaman view setiap bulannya Dan sekitar 35 juta video di upload setiap menitnya guys Youtube juga bisa memberikan traffic yang besar bagi web dan blog Nah jadi ini kesempatan buat kalian-kalian semua yang punya website Yang punya blog Manfaatkan traffic dari Youtube ini Kamu juga bisa memperoleh penghasilan dari Youtube ketika sudah berhasil menuhi syarat Jumlah subscriber dan jumlah penayangan jam tayang Oleh karena itu Kamu harus tahu bagaimana cara menaikkan peringkat video kamu di hasil pencarian Youtube Youtube juga memiliki algoritma tersendiri Untuk memberikan peringkat pada sebuah video Meski Anda sudah berniat untuk mengiklankan secara berbayar Ini tidak akan menjamin videomu akan masuk di hasil pencarian pertama Youtube Ada berbagai faktor yang mempengaruhinya Nah jadi bagaimana cara agar video muncul di hasil pencarian Youtube Yang pertama gunakan judul dan kata kunci yang tepat Ingat gunakan judul dan kata kunci yang tepat Gak boleh ngasal ya Gak boleh ngasal ikut-ikutan sama channel-channel yang sudah besar ya Kalau channel sudah besar itu gak mengkaruhi sama judul guys Bikin judul A saja Karena subscribernya sudah banyak Ya pasti videonya akan rame Beda dengan channel-channel kecil seperti kita ini Kita harus bisa melakukan optimasi setiap judulnya Harus menggunakan kata kunci Judul video adalah nama video Yang membuat penonton mengetahui isi konten dari video tersebut Memilih judul video yang cocok dengan isi video Akan sangat baik bagi pengunjung dan bagi sistem algoritma Youtube Memberikan judul yang sesuai dengan isi video Adalah cara agar video kamu bisa terindeks di mesin pencarian Youtube Nah jika kamu telah mengunggah video namun belum juga mendapatkan views Ya pikirkan lagi Kenapa seorang harus menonton video kamu Atau seberapa mudah bagi pengguna mencari video kamu di hasil pencarian mesin Youtube Video Youtube juga perlu optimasi SEO Untuk mendapatkan peringkat di hasil pencarian Nah bagaimana sih cara optimasi SEO ini Oke sekarang kita masuk ke hal teknis ya Nah bagaimana caranya buat video kita itu bisa masuk ke ranking pencarian Youtube Ini contoh ya video saya Kemarin saya baru upload tapi sudah masuk ke ranking 1 Ketikan KineMaster Kemarin saya baru upload video tentang KineMaster Nah ini adalah video saya guys Video saya ranking pertama Di urutan pertama dari video-video yang lainnya Nah di bawah saya ini ada video Daulet Films Dia viewernya 2,9 juta ya Tapi di kalahkan dengan video saya ya Kalau kalian gak percaya silahkan kalian ketikan sendiri aja Pasti video saya akan nongol di kolom pencarian utama Nah ini di bawahnya ini kalah semua dengan video saya guys ya Kita coba lagi pakai kata kunci yang lain Contoh KineMaster Mode Nah kata kunci KineMaster Mode Ini juga video saya ranking pertama juga ya Nah lihat ini kan berubah ya Tadi kan ini dari Daulet Film Sekarang berubah lagi Nah ini urutan keberapa nih 1,2,3,4,5,6 Urutan ke-6 ini juga video saya juga Viewernya 1,3 juta 9 bulan yang lalu Nah ini video saya Ada 2 ya Kita coba pakai kata kunci yang lain KineMaster Mode 2021 ya 2021 Ini padahal udah 2022 Nah KineMaster Mode 2021 Tetap saya juga yang kena ya Ini 2 video saya Muncul di ranking 2 dan ranking 3 Padahal disini Apa? Judulnya KineMaster 2022 Bukan 2021 ya Coba pakai kata kunci yang lain KineMaster 2022 Nah video saya yang paling pertama lagi ya Video saya yang paling pertama lagi ya Nah ini video yang kedua saya juga nongol lagi ya Yang 1,3 juta views Mungkin teman-teman semua Ada yang pernah download di video saya ini ya Mungkin ada yang kesel karena pakai password Tapi ya sabar aja Ya Mohon maaf nih buat teman-teman semua ya Ini judulnya KineMaster Mode terbaru 2022 Tanpa password No password Tapi disini saya menggunakan Password Kenapa? Karena kata kunci ini Ya kata kunci ini Ini sudah saya reset ya Ini bagus sekali Rankingnya bagus sekali Nanti kita akan coba ya Kenapa saya menggunakan Kata kunci KineMaster Mode terbaru 2022 No password Karena kata kunci ini Adalah kata kunci yang paling Apa? Rankingnya paling atas Itu alasannya Jadi mohon maaf Buat teman-teman semua yang kesel Karena antara judul dari isti video ini beda Ya Ini salah satu strategi saya guys Ya Nah Kita coba pakai kata kunci lain KineMaster Tanpa watermark Ya Coba Nah KineMaster tanpa watermark Ini video saya juga urutan ketiga nih Satu Ya Nah ada lagi nih Yang keduanya nongol lagi nih Ya Nah Kenapa ini bisa terjadi ya Kita coba pakai kata kunci yang lain Open camera Open camera Ya Nah Di open camera Ini juga video saya mendapatkan ranking yang kedua Ya Satu tahun yang lalu ya 334.000 video yang pertama dari Nusa Teguh Ini juga video saya Masuk lagi Nah Ini juga video saya Udah cuma ada tiga Ya Nah Bagaimana caranya Saya mendapatkan ranking di urutan Paling atas Atau di beberapa kebawahnya Ya Minimal nongol di Halaman pencarian Youtube lah ya Minimal nongol aja Gimana caranya Disini Saya tidak menggunakan cara yang ribet Tidak menggunakan cara yang ruwet Caranya simple sekali Yang pertama Saya hanya menggunakan fasilitas dari kolom pencarian Youtube ini Dan yang kedua Saya menggunakan tools to body Ya To body Mungkin teman-teman semua sudah pada yang ngerti ya Apa itu to body Nah Kita bahas yang pertama dulu Ya kita bahas dari kolom pencarian ini Contoh Kita mau bikin video apa ini Contoh kita akan bikin video Cara memasak ayam goreng Kita katakan dulu disini Cara Memasak ayam goreng Ayam goreng Nah Disini sudah nongol ya Kata kunci-kata kunci yang disuggestion oleh Youtube Ini adalah kata kunci yang paling banyak dicari oleh orang-orang Jadi Yang pertama kalian catat dulu Kata kunci yang ini Ya Atau screenshot aja Screenshot Lalu di keyboard Tekan print screen Ya Udah Lalu masuk ke pane Lalu copy kan disini Pas tekan Lalu kita crop Kita ambil yang ini aja Nah Lalu kita crop Nah Lalu kita save Kita kasih name dan pilih save Selanjutnya Masuk ke tab baru Ya Pilih Text Eh image JPEG To text Online Ya Nah disini banyak sekali ya Nah sekarang tinggal pilih aja yang mana bebas Tinggal klik Lalu pilih file Dan Mana tadi Disini Ini dia Oke Sudah klik mulai Lalu Nah ini dia Ini dia Ya Sudah ke download Nah Ini dia kata kunci yang Kita copy dari sini tadi ya Ini nanti kita bisa masukkan di Tag dan di deskripsi Video ya Ini tuliskan saja Terus Ini juga Semua kata kunci yang menggunakan cara masak ayam Kita Ini aja Kita copy Kita copy aja semuanya ya Semua kata kunci yang berhubungan dengan cara masak ayam Kita semuanya copy dan masukkan ke sini ya Copy dengan caranya di upload disini dan Masuk ke sini Nanti kita copy di deskripsi ya Nah Lalu untuk mencari judul Kita masuk ke TubeBuddy Untuk memvalidasi nilai ranking judulnya ya Kita masuk ke TubeBuddy Nah buat teman-teman yang belum punya TubeBuddy Yang belum mengerti TubeBuddy Silahkan kalian download saja disini di Google Download TubeBuddy Nah oke Tinggal ini aja nanti masuk ke sini Nah nanti ini tinggal kalian download saja Berhubung saya sudah download jadi tidak perlu download lagi ya Oke lanjut Nah setelah masuk ke TubeBuddy Ya klik ini kan tadinya Lalu masuk ke Keyword Explore Nah ini kan sudah ada beberapa kata kunci ya Kita coba cek ya Mana yang paling bagus Explore Nah Kata kunci cara memasak ayam goreng Ini bagus sekali guys Bagus sekali Kenapa? Nah dia mendapatkan nilai 100 ya Nilai 100 per 100 Dan excellent Luar biasa Warnanya juga hijau semua Ini bagus sekali ya Nah coba kita pakai kata kunci yang lain Nah kita coba menggunakan kata kunci yang lain ya Untuk memastikan saja Coba pakai kata kunci ini Nah ini Kata kunci cara masak ayam goreng serundeng Ini jelek ya Fire Banyak 34 per 100 Nilai minimal itu Minimal itu 60 ya 60 per 100 itu udah Standar lah Udah bagus Nah jadi Kita sudah dapatkan Kata kunci yang bagus tadi ya Selanjutnya Kita masuk ke Deskripsi Setelah sudah mendapatkan Mengetahui nilai dari Sebuah kata kunci Kita masuk ke Ini ya Contoh Contoh aja ini ya Pakai akun apa ya Pakai ini aja deh Nah ini saya menggunakan contoh video saya ya Nah ini channel ini gak kurus Contoh aja Nah kita hapus dulu semuanya disini Ini sebagai contoh aja ya Tadi kita sudah mendapatkan kata kunci yang bagus Ini dia Cara masak ayam goreng Nah kalian tinggal tambahin saja di belakangnya Cara masak ayam goreng apa terserah ya Yang penting kata kunci cara masak ayam goreng ini sudah ada Yang penting kata kunci yang ini ada Nanti di belakangnya tambahin ayam goreng paling enak Atau apa itu kan Paling maknyos Itu bebas Nah terus di bawahnya Deskripsi kalian tinggal contoh aja disini Di channel lain Cara masak Memasak Ayam goreng Nah Kalian tinggal contoh saja Tinggal kopas saja Ini kayaknya terlalu ini deh Ini channel besar nih Nah intinya Untuk deskripsi ini Kalian wajib pastikan kata kunci-kata kunci yang Sudah kalian copy dari pencarian Itu tadi Nah Ini wajib kalian copy disini Kalian wajib copy disini Nah Untuk durutan pertama ini Kalian tuliskan Sama dengan judul ya Cara masak ayam goreng Cara masak ayam goreng Lalu dibawahnya disini Deskripsi Deskripsi Kalian tuliskan sendiri Disini bebas Yang penting Di deskripsi ini juga Harus mengandung Kata kunci-kata kunci Yang relevan Dengan video anda Silahkan Mau ngorang sendiri Mau nyontek di channel lain Juga gak masalah Bebas Yang penting Ada kata kunci-kata kunci Yang relevan dengan video Yang anda buat ini Lalu selanjutnya Di bawahnya Di bawah deskripsi Ini kita kasih hashtag Kasih hashtag Cara masak ayam goreng Ayam goreng Lalu hashtag lagi Minimal ada 3 hashtag Bebas Cara masak ayam goreng apa Cara masak mengelurung Terserah Yang penting ada 3 hashtag Ini minimal 3 hashtag Selanjutnya Di tag Di tag ini Kalian juga Pastelkan Semua kata kunci Yang ada disini Ini tinggal copy Satu-satu tapi ya Harus satu-satu Pastelkan disini Ini harus satu-satu Saya salah langsung Pastelkan semuanya disini Lalu yang deskripsi Tuliskan juga judulnya Paling atas Lalu di bawah Di bawah ini ya Kata kunci ini Deskripsi Di bawah deskripsi Hashtag Di bawah hashtag Kata kunci-kata kunci ini Kita kopas Kopas disini ya Lalu untuk tagnya Kalian Samakan saja Dengan Ini Ya Samakan saja Ya Tinggal di copy Satu-satu Itu saja Rambuannya Simple sekali Gampang sekali Kalian Nggak usah Ribet-ribet ya Nggak usah puyeng Langsung Praktekkan saja ya Kalian tinggal langsung Praktekkan saja Nggak usah Pusing-pusing ya Kalau prakteknya bener Pasti hasilnya Akan Bagus Seperti video saya tadi Ya Nah Oke Sekian saja ya Semoga video ini bermanfaat Buat kalian semua Ya Yang kedua Sesuaikan nama file video Sebelum diunggah Setelah kamu membuat video Pastikan kamu sudah Memberi nama video tersebut Dengan kata kunci Yang kalian bidik Yang kalian targetkan Ya Jangan ngasal Ya Kalian harus rubah Nama file video tersebut Dengan disertai kata kunci Memberi nama file video Dengan fokus kata kunci Dapat membantu Mesin mencari Mengenali Apa isi video Anda Pasalnya Mesin pencari ini Tidak bisa melihat Isi dalam video Yang dapat membantu Algoritma Menemukan video Anda Adalah Dengan nama file video Memberi nama Serta judul video Dengan Mencertakan kata kunci Akan memudahkan Indeks pencarian video Di mesin pencari YouTube Di peringkat lebih tinggi Jadi Gunakan kata kunci target Dalam nama file video kamu Yang keempat Gunakan subtitle Subtitle akan menampilkan Teks kamu Pada video yang bisa Membandu audiens Memahami narasi video Dan dapat diterjemahkan Ke berbagai bahasa Yang berbeda Algoritma bari YouTube ini Serah otomatis Men-transkip Suara yang ada dalam video Menjadi dalam bentuk teks Atau kamu juga bisa Menulis manual Jika video kamu Tidak memiliki suara Menggunakan subtitle Menjadi cara baru Untuk masuk ke Indeks musim pencarian YouTube Karena ada kata kunci Yang ditulis Di dalamnya Selain itu Menulis transkip Ke dalam deskripsi video Membuat videonya Juga ramah Dalam indeks pencarian YouTube Jadi Gunakanlah subtitle Atau transkip ini Dan Masukkan ke dalam deskripsi Karena disitu Ada berbagai kata kunci Kata kunci Yang tertera dalam Subtitle tersebut Dan itu akan dibaca Aulih pesen pencarian YouTube Jadi Ini sangat membantu sekali Untuk Optimasi SEO Kopi Subtitle ini Kedalam deskripsi Video Anda Juga Yang terakhir Yang kelima Gunakan thumbnail Yang menarik Thumbnail ini Ibaratkan seperti Buku Ketika kalian akan Beli buku Di perpustakaan Atau di toko buku Kalian pasti akan Melihat Yang pertama adalah Sampul bukunya dulu Kenapa? Karena Sampul buku ini Adalah Menunjukkan Isi dalam Buku tersebut Kalau sambul bukunya Menarik di mata kita Pasti kita akan Milih Sampul buku yang Menarik itu Dibandingkan sama Sampul buku yang Tidak menarik Sama ya Thumbnail ini Seperti halnya Dengan Sampul buku Jadi Buatlah Thumbnail yang Semenarik mungkin Yang bisa mencolok Mata para Pengguna Atau penonton Konten video kamu Mungkin sudah bagus Tapi jangan lupa juga Gunakan thumbnail Video yang Menarik di mata penonton Thumbnail video ini Membantu Menarik perhatian Penonton Untuk Mengklik video kamu Nah dengan begitu Kamu akan meningkatkan Nilai CTR Ya Dari video tersebut Penemuan custom timeline Dalam video kamu Bisa mengibatkan Dampak drastis Pada nilai CTR Video kamu Yang nantinya akan Menaikan peringkat Video kamu Nah Itulah beberapa Tips-tipsnya ya Bagaimana Cara Video kita bisa masuk Ke peringkat Pencarian Mesin Youtube Ya Semoga kalian paham Ya Jika belum paham Silahkan diulang-ulang aja Diulang-ulang terus ya Oke Ya Sekian saja Semoga video ini Bermanfaat Buat teman-teman semua Jika kalian suka video ini Silahkan like dan subscribe Ya Dan tekan juga Tombol lonceng Di sampingnya Untuk mendapatkan Notifikasi terbaru Dari update video saya Ya Oke Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax